Minyak tanah itu petrokemia menghasilkan vitamin yang sama, yaitu vitamin sintetis. Dikasih sayur kita makan, sayur kita menjadinya mengandung sedikit bensin atau kimianya. Campurannya tergantung orangnya atau mereknya sendiri yang mau campur. Cocok-cocokkan sama tanaman yang kita selama ini pengalaman kita ikutinya. Nah, seringkali kalau kita beli merek tertentu yang orang itu beli bahan bakunya dari petrokimia company, akhirnya itu tanaman, itu nutrisi mengandung kimia. Kalau saya, di Indonesia saya sudah cek, enggak ada yang namanya food grade punya gizi atau nutrisi, harus kita import. Importnya yang namanya food grade, yang asalnya kayak umpamanya nitrogennya, ambil dari bahan-bahan yang natural, yang alami, yang food grade. Baru kita import, kita campur nutrisi-nutrisi yang alami, yang menjadikan kita punya nutrisi yang menjadikan sayur sehat. Karena saya mesti ada sertifikasi food grade-nya, sertifikasi itu perusahaan besarnya yang bikin itu gizi-gizinya, harus ada seperti kayak sertifikasi organiknya, atau sertifikasi layak bahwa itu tidak ada kandungan kimianya sama sekali. Baru kita campur dengan merek Hydrofarm, baru kita jualin kepada konsumen-konsumen di botol-botol yang seperti begini. Ini satu botol, setengah liter, satu liter, ada yang tiga liter, tergantung kita pemakaiannya. Inilah yang namanya food grade nutrisi yang kita campur untuk sayur kita makan, jadilah sayur kita yang sehat. Itu salah satu selain wadah tadi yang kita bicarakan. Jelas ya Bu ya? Jelas. Kita lanjut ya. Pertanyaan dari Ibu Linda. Pak Wir, bagaimana kalau memakai box anggur dari stereofoam? Kan tadi sudah dijelaskan, bahaya ya. Yang dilapisi lagi oleh plastik atau dikasih lapisan UV, apakah aman? Yang kedua, selada bisa bolting dan pahit. Apakah pengaruh dari suhu daerah di Surabaya? Silahkan dijawab, Pak. Satu ya, kalau selada bisa pahit dan bolting, itu karena suhu atau nutrisinya tidak benar. Kelebihan nutrisi, overnutrisi, menjadi mampet. Dia punya daun-daunnya yang pucuk-pucuk daunnya nggak bisa keluar. Itu nempel di pucuk-pucuknya daun-daunnya sendiri. Jadi bisa kelebihan gisi, overnutrisi, atau pH-nya tidak kekontrol. Ketiga, memang juga karena memang udaranya panas, dia nggak bisa keluar, nggak bisa uap. Tidak ada serkelasi udara yang bisa... Karena dalam satu tanaman pohon, itu perlu ada angin, perlu ada temperature, perlu ada suhu, dan humidity. Nah, sekarang ini kalau salah satu yang nggak benar, salah satu yang memang karena kurang angin, sama kepanasan. Ketiga juga, akarnya itu menyedotkan gisinya kebanyakan. Overnutrisi, menjadi mampet-mampet, menjadi kuning. Karena mampet itu. Ya, kedua, kalau pakai yang namanya gabus, bukan yang nggak boleh, boleh. Memang kalau sudah dilaminate juga, pertanyaan saya, dilamitnya pakai apa? Pakai plastik juga. Selama plastik itu lumer, tetap juga itu airnya mengandung juga kimia. Airnya mengandung juga karsinogen. Kalau memang bisa, kita bungkusin itu gabusnya di dalamnya, pakai sesuatu yang bisa tahan panas, sampai suhunya 87 derajat, sampai 92 derajat. Itu baru boleh pakai gabus, asal jangan sampai gabus itu lumer, karena suhu 70 itu dia udah mulai lumer, masuk ke kandungan air kita, yang menjadi kontaminasikan air kita, kena bensinnya dari gabus itu masuk ke air kita, dilarut dalam air kita, disedot sama akar, menjadi tanaman kita mengandung bensin. Kalau pertanyaan berikut mengenai untuk ikut pelatihan minimal, berapa orang Pak? Itu dari Altigiana. Lalu sama nih, saya belajar di Hidrofarm bagaimana caranya dan berapa biaya untuk pelatihan. Silahkan di bawah. Gratis, biayanya gratis. Pokoknya prinsipnya. Gratis buat teman-teman ini hari. Syaratnya cuma satu. Kalau Anda sudah putuskan, oke, beli salah satu sistem kita yang mana aja dari yang kecil sampai yang besar, dari yang cuma 400 ribu, sampai yang 900 ribu, sampai yang 5 juta, 7 juta juga ada, semua akan dikasih pelatihan secara gratis. Bisa di fisikal, bisa di grup, bisa di zoom. Cuma kalau sekarang sudah zaman COVID begini, kita anjurkan di zoom aja gratisnya. Nanti kita ada setiap bulan, sekali jadwal pelatihan, kumpulin kepada teman-teman yang sudah memiliki sistem yang baik, ayo kita belajar bersama, praktek bersama. Itu dijadwalkan setiap bulan, sesudah unitnya di rumah Anda. Itu unit harus dipesan dulu, nggak ada ready stock. Pak, ada pertanyaan berikut, mohon info, pada saat saya mencoba menumbuhkan akar pada bawang merah, dengan air pump, kenapa tidak muncul akarnya? Itu banyak masalahnya. Kalau dengan air pump aja, air pump sendiri mengandung klorin. Atau kalau kita bilang apa ya, bahasa Indonesia klorin saya nggak ngerti ini, Bu. Apa ya? Klorin apa ya? Ya nanti dicari ya Pak, klorin. Oke. Aduh, klorin, klorin, klorin pokoknya. Pak Neni Rengka, bantuin Pak, klorin, bahasa Indonesianya. Apa sih yang buat pemutih kan? Untuk mematiin kuman. Matiin kuman. Karena di dalam pump itu selalu ada matiin kuman, punya kimianya. kaporin, klorin itu kaporin, baru sadar. Nah, di dalam air pump itu, kalau kita mau menanam sesuatu, sebaiknya jangan pakai air pump yang langsung. Harus digenangin air pump itu 4 jam sampai 6 jam dulu, supaya klorinnya uap. Baru kita pakai air pump. Baru kita pakai air pump yang itu untuk tanamkan sesuatu. Akar nggak bisa keluar, karena mungkin kena kontaminasi klorinnya itu, menjadi mati. Dia punya sel-selnya. Makanya akarnya nggak ada, nggak bisa tumbuh. Itu salah satu. Kedua juga, mungkin airnya sendiri nggak ada gizinya juga. Kurang dikasih gizi. Nggak bisa tumbuhkan. Dia punya akar yang baru. Karena selalu harus akar itu distimulasi dengan namanya growth hormone. Ada hormon-hormon yang tertentu, mikroba tertentu, yang untuk stimulasikan, dia punya batang-batang itu menubuhkan sel baru, yaitu akar baru. Dan ketiga, mungkin juga karena airnya itu selain udah kena klorin, airnya genangan, nggak mengalir. Jadi nggak ada oksigen. Nggak ada oksigen, nggak bisa tumbuh. Itu akar batang, akar barunya. Prinsipnya banyak faktor lah. Salah satu yang tadi saya ngomong. Pertanyaan berikut, apakah pohon talas bisa ditanam secara hidroponik? Semua yang ada akar bisa pakai hidroponik. Termasuk pohon durian. Saya tanam durian. Tanamnya di mana? Saya tanamnya di tong. Yang satu meter bulatnya. Akarnya di tong. Kenapa, Pak? Karena prinsipnya di hidroponik itu, kita menjejeli, dia punya akar, dengan nutrisi yang bergisi. Nah, jadi mau tahu pohon yang gede, pohon yang kecil tadinya, saya bisa bikinkan di hidroponik. Itu akarnya kita umpanin dengan gizi yang sama. Nah, kenapa pohon durian saya hanya tingginya satu setengah meter? Cuman hidup. Cuman besar. Dan buahnya, lima kilo satu buah. Satu batang pohon durian, bisa sampai 30 sampai 50 buah. Wah, aduh, Pak. Berat banget itu pohonnya. Gede banget. Banyak banget buahnya. Pat pohonnya nggak gede. Kenapa sekarang pertanyaan saya? Di hidroponik semua bisa. Karena hidroponik intinya kita kasih asupan gizi kepada akar. Nah, kalau di tanah. Di tanah itu, pohonnya jadi gede, karena akarnya mesti kerja keras, cari gizi, cari vitamin. Makanya kalau pohon durian, jaraknya itu mesti 7 meter, 5 meter. Karena akar di bawahnya itu mencari mineral-mineral. Karena kekurangan mineral. Makanya dia perlu distance yang panjang, yang lebar. Nah, kalau di dalam hidroponik, hanya dalam satu tong yang satu meter, akarnya nggak usah kerja, tidur aja dikasih makan kok, disuapin makan. Jadi kita nggak perlu akar yang panjang, yang gede, yang lebar, menumbuhkan dia punya batangnya tinggi, besar. Nggak perlu. Kita pruning. Kita potong-potongin cabang-cabangnya yang nggak berguna. Fokus kepada batang intinya, akarnya diumpanin gizi-gizi yang tertentu, yang cocok sama dia. Dia nggak usah tumbuh akar, cuma nganggap aja sama makan, nganggap sama makan, otomatis setiap hari udah diumpanin, pam. Jadi prinsipnya, kamu mau pohon yang gede, pohon yang kecil, pohon yang apa, kita bisa atur dengan pakai teknologi hidroponik, yaitu precision agriculture. Keren ya, Bu. Ternyata durian juga bisa. Saya nggak pernah tanam durian. Pada Pak Budewi tuh, Budewi pada bilang, keren, keren katanya. Bener, kita keren. Pokoknya kita tuh bukan orang bodoh. Indonesia tuh pinter-pinter semuanya orang. Nggak usah ngandelin orang luar negeri. Lokal pun pinter. Kita harus bisa tanam sendiri yang keren. Oke. Oke, apa lagi, Bu? Masih banyak nih, Pak. Seru ya? Seru, seru. Pak, tanaman punya kemampuan autotrop. Apakah berkaitan dengan penyerapan bahan plastik? Terima kasih. Pak Sugeng bisa bantu nggak nih? Apa nih? Apa namanya? Autotrop saya nggak ngerti itu, Pak. Autotrop. Iya. Pak Sugeng, barangkali Pak Sugeng bisa bantu nih. Ini pelajaran sampah-menyampah Pak Sugeng biasanya. Kita bisa maju dulu, kalau Pak Sugeng belum siap atau belum buka. Barangkali Pak Henki bisa bukakan Pak Sugeng punya suara. Pak Wir, ini ada pertanyaan dari Pak John. Sudah bisa ya. Oh, sudah. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Wir, selamat, Pak. Silahkan Bapak Ketum, Ketua Upana. Silahkan Pak. Jadi kalau yang autotrop itu ya. Jadi memang akar itu mempunyai sifat selektif permeable. Jadi maksudnya hanya yang tertentu saja yang dia kehendaki yang bisa masuk, yang bisa terserap. Mungkin itu yang dimaksud ya. Tapi memang terkadang biarpun dia mempunyai sifat selektif permeable itu, di selnya itu sel akarnya itu ya. Tapi memang kadang-kadang kita ketemukan fakta bahwa bahkan sampai saat sekarang ini, terakhir saya baca itu, nanoplastik sudah bisa masuk ke dalam daun, sayur-sayuran. Jadi biarpun itu ternyata bisa moros juga gitu. Terima kasih, Pak. Jadi prinsipnya sama, Bu. Jadi akar punya mulut, bisa masuk apa sesuatu nggak? Plastik-plastik, nanomikrobubble, mikroplastik, dan lain-lainnya. Kalau ternyata bisa, ya pasti sayurnya itu menjadi yang namanya jelek. Mengandung racun gitu kan, Pak Sugeng, ya Pak? Ya, jadi sekarang belum lama ini saya baca jurnal ya, bahwa ternyata nanoplastik itu, jadi plastik itu pada saat dia terurai, terurainya ini bisa biasanya sih karena sinar ultraviolet ya, pakai UV gitu, dia terpecah-pecah. Kan plastik ini sebetulnya namanya kan polimer. Poli itu banyak, mer itu molekul lah. Jadi molekul banyak teruskan panjang gitu kan. Nah, pada saat dia kena ultraviolet, dia itu terputus-putus nih. Terputus jadi pendek-pendek. Nah, inilah yang berbahaya. Bisa menjadi monomer yang pendek, yang berbahaya. Bisa juga, dia akan selama putus ini, dia mengeluarkan zat yang dulu dipakai untuk menyatukan itu sendiri. Jadi pada dia merasihkan, kan tadinya mernya ini pendek. Pendek, terus disambungkan. Sambung, nah untuk menyambungnya kan dia butuh additif ini. Nah, additifnya ini berbahaya juga. Luntur. Ya, luntur, ikut lepas. Jadi di samping nanoplastiknya, terus additifnya ikut lepas, dan kadang-kadang juga mengeluarkan gas-gas yang berbahaya, misalnya kita kena sebagai dioksin gitu. Jadi itu karsinokin semuanya, hampir semuanya karsinokin itu. Nah, ini ternyata... Makanya penting ya Pak ya, itu berarti wadah-wadah plastik itu memang tidak selalu dianjurkan untuk menanam hidroponik. Kalau dia sendiri kena panas gitu kan Pak ya. Seharus menghindari gitu kan Pak ya. Jadi, Ibu Bapak sekalian, saya mohon maaf ya, saya ini belum kenal sama Pak Wir, jadi saya tidak ada komplek-komplek di sini. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wir, berdasarkan keyakinan saya aja gitu. Jadi tidak ada konflik-komplek di sini sama saya di sini. Jadi memang hidroponik ini cukup sehat. Sehatlah, karena sebetulnya sudah dikenal orang ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dulu di Babylonia kita kenal sebagai hanging garden, di China ada floating garden. Itu dari ribuan tahun sudah dipakai. Cuman memang prosesnya secara kimiawi, baru diketahui orang baru nih ya. Baru seratus tahun yang lalu. Yaitu pada Sam William Frederick Grieg, dari University of California, mempelajarinya. Kemudian dia bisa, itu tadi ya, IB mix dan sebagainya itu ya. Jadi memang benar sekali bahwa ini cukup aman. Bahkan yang sangat menarik bagi saya, karena saya ini bergerak di bidang lingkungan ya, saya sangat tertarik hidroponik. Ini karena konservasi airnya Pak, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini memang sangat menghemat air. Karena tanah disirkulasi tadi, seperti di video yang disampaikan itu. Jadi benar sekali itu. Kalau kita menanam di sawah atau di tanah, itu airnya bisa kemana-mana. Nah selama kemana-mana menuju laut itu, dia bisa menguap sehingga kita kekurangan air ya. Di daratan jadi kekurangan air. Itu memang, memang, memang sebenarnya seperti itu. Jadi memang, saya memang menganjurkan untuk hidroponik, karena dari sisi lingkungan, dia menghemat air. Terus tentunya satu lagi, bisa dilakukan di dekat rumah kita, sehingga kita mengurangi jejak karbon. Jadi jejak karbon ini juga sangat penting sekali. Jadi jejak karbon adalah emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu terdiri dari CO2, metana, dan sebagainya, yang akan merusak lingkungan kita. Karena mengganggu, membentuk lapisan rumah kaca. Seperti greenhouse-nya Pak Wilde itu. Jadi karena dia terperangkap, dia nggak keluar itu gasnya. ada di, membuat lingkungan kita menjadi panas dan sebagainya. Nah itu, jejaknya kita kenal sebagai jejak karbon, atau bahasa Inggrisnya karbon footprint, itu akibat kegiatan-kegiatan kita, menyebabkan terjadi emisi gas rumah kaca itu tadi. Rata-rata orang di dunia ini, rata-rata per orang 5 ton. jejak karbonnya. Jadi dia sudah membakar, atau mengeluarkan emisi gas rumah kaca itu 5 ton per tahun. Nah kalau orang Amerika, 16 ton per tahun. Sedangkan di Indonesia, masih 4,35 ton per tahun. Jadi masih agak mendingan lah. Tapi biar begitu juga, kita harus mulai concern tentang masalah ini. Itu luar biasa sekali kalau kita bisa menerapkan urban farming, jadi di samping kita bisa menurunkan jejak karbon, kita juga bisa konservasi air dengan lebih baik. Karena air ini satu saat akan mengalami krisis. Saat ini di Ustali pun jumlah air yang terserap, sama jumlah air yang menguap, itu defisit dia. Jadi mereka sudah mengeluarkan regulasi yang sangat ketat terhadap air ini. Karena dia selalu defisit. Jadi kalau enggak, itu gurun-gurun pasirnya semakin meluas di Ustali di sana. Jadi kita tentunya tidak ingin seperti itu. Jadi memang saya sangat senang sekali, dan sangat menarangkan hidroponik ini. Ya, terima kasih banyak. Nah tadi Pak Sukung baru saja mengatakan, saya enggak kenal Pak Wir, jadi jangan kaget memang selalu saya mengadakan suatu pertemuan, selalu ada penyanggah. Kalau pembicaranya salah bicara, ya akan disanggah bahwa itu enggak benar diluruskan. Tapi kalau itu adalah benar, ya didukung gitu ya. Jadi supaya kita netral seperti itu. Dan salah satu konsultan kami, staf Ali kami di UMKM Shop adalah Bapak Sugeng Waluyo, Ketua Umum Yayasan Upakara Bufana Nusantara, yang adalah ahli teknik kimia dari Australia dan juga dari Indonesia, yang memang selama ini sangat merawat bumi. Jadi gerakan untuk masker disemprot alkohol dan dikirim ke tempatnya, dijadikan pot-pot bunga untuk dikasih ke sekolah-sekolah, itu adalah gerakan dari Bapak kita ini. Dan juga beliau adalah guru untuk yoga. Ribuan orang di bawah beliau. Untuk kalau mau latihan yoga. Dan juga beliau juga memiliki UMKM juga. Pokoknya serba luar biasa untuk merawat bumi. Dan produk-produk turunan dari Eko Enzim juga beliau buat dalam jumlah yang banyak. Bikin sabun, kami kemarin belajar bagaimana sabun ramah lingkungan dari Eko Enzim. Luar biasa. Kapan-kapan kita bisa ulangi. Oke, terima kasih banyak supaya mereka kenal Pak Sugeng Waluyo. Nah, baik. Pak Wir, ini ada pertanyaan dari Bapak John. Di e-commerce banyak merek ABMIX yang berkeliaran. Terkait penjelasan Bapak tadi, bagaimana sih membedakan merek yang sourcenya food grade, VS yang kimia? Nah, saya sempat melihat di farm-nya Bapak, digunakan trapezium NFT system. Apakah itu tidak kontaminasi juga terhadap kanker? Kalau kita bikin sendiri, bagaimana memiliki bahan yang fully food grade? Apakah Bapak menyelenggarakan inkubasi juga, termasuk bantuan pemasaran modal? Atau apakah Bapak menyelenggarakan intiplasma, maksudnya, anak-anak angkat? Berarti ini sudah jadi pengusaha mungkin. Banyak sekali, Bu, ya pertanyaannya. Satu-satu dulu, Bu. Kalau yang namanya ABMIX, paling gampang kita testingnya gini. Kalau itu ABMIX benar-benar bagus, kita ambil aquarium, ikan di dalamnya, kasihin ABMIX, cemprungin di air itu. Kalau ikannya makin lama makin gemuk, sehat, itu ABMIX namanya food grade. Kalau ABMIX, ikannya besok harinya ngambang, melampung, nggak atas, mati, berarti itu ada racunnya. Paling gampang liatnya begitu saja. Kedua, kalau bilang Pak Wir punya yang paling bagus, belum tentu, masih banyak orang mungkin yang lebih bagus. Cuma paling gampang kita testingnya, kita beli, kan selalu banyak ininya. Yang paling bagus memang salah satu testingnya pakai cara yang tadi itu. Ikan dikasih ABMIX, mati atau hidup. Kalau ternyata dia hidup, dia malah sehat, itu ABMIX-nya bagus. Kedua, jelas ABMIX itu sendiri harus memiliki izin. Sedangkan di sementara ini, di pemerintahan Indonesia, kita meng-apply itu izin untuk food grade, untuk organic certified punya izin, kita sudah apply lima tahun baru dapat tahun lalu. Berarti izin itu nggak gampang dikasih sama pemerintah. Segitu banyak ABMIX di market, mungkin ribuan brand. Hanya ada dua brand yang bisa pakai certified dari pemerintah BIPOM. Atau pertanian, department pertanian, certified ini adalah pupuk layak edar. Untuk hidroponik. Kalau pupuk untuk organik, banyak. Tapi untuk hidroponik, pemerintah belum pernah isu hanya dua orang yang certified. Dua perusahaan. Salah satu, kami punya perusahaan yaitu Hydrofarm yang dapat sertifikasi ini sesudah lima tahun yang lalu kita apply. Bulak-balik, bulak-balik. Testingnya banyak sekali. Karena ini mengandung kesehatan orang. Kedua, kalau yang tadi ada gulis, ada ini segala. Terus terang, saya juga sudah coba. Banyak yang dari dasarnya, banyak orang teman-teman yang tadinya tanam dari paralon datang ke saya, minta farm-nya dirobah. Jadi pakai gulis. Saya selalu cuma rekomen gulis yang import yang selama ini sudah ada ISO standarnya dan sudah ada UV sertifikasinya dan juga sudah disertified dari masing-masing organisasi yaitu plastiknya sendiri yang bisa tahan panas sampai 120 derajat. Yang saya pakai di farm saya itu semuanya import, Pak. Nah, lokal pun saya pernah coba. Banyak. Ada beberapa perusahaan lokal sudah mencoba pakai mirip gulis-gulis yang seperti saya punya. Cuma bahannya berbeda. Nah, itu dia daya tahan yang nggak kuat dan bahan materialnya berbeda sekali karena mereka pakai bahan-bahan yang mungkin yang lebih kualitinya berbeda malah hasilnya sayur saya malah jadi banyak hamanya, malah kepanasan, malah nggak bisa tahan panas. Seperti Pak Sugeng tadi bilang, banyak akar-akarnya jadi rapuh, jadi berantakan semua karena sayurnya sendiri mengandung banyak karsinogen. Karena dari segi plastiknya sendiri memang tidak kuat, tidak didesain untuk itu. Pengikatnya antara polimer-polimer yang plastik sendiri itu pada luntur, pada lumer. Karena pakai bahan lokal. Saya nggak ngerti dah itu gimana. Makanya saya nggak bisa terima lokal punya produksi, saya lebih pakai yang internasional punya, yang sudah ada sertifikasi, ada sertifikasinya. Lokal, tidak belum ada sertifikasi sampai ke situ. Itu, Bu, kurang lebih. Ini soal harga sayur. Kenapa harga sayur dari hidroponik itu mahal ya? Dan sekarang ini yang bagus itu, yang harganya bagus sayur apa ya? Harga sayur, orang bilang hidroponik mahal. Padahal kalau kita ngomong jujurnya, kalau Anda sudah tanam sendiri di skala rumah, seharusnya hidroponiknya itu lebih murah daripada sayur yang kita tanam di tanah. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena lebih konsistensi. Dan udah gitu, kita nggak usah kena beban ongkos perjalanan itu sayur. Biasanya sayur yang organik, sayur yang hidroponik, itu biasanya tanamnya di luar kota, di gunung-gunung yang tinggi, yang adem. Dan transportasi dari sana ke sininya, itu yang menjadi beban tinggi. Plus, kedua juga karena sayur hidroponik itu dianggap teknologi, mesti bangun greenhouse, dan lain-lainnya, malah jadi kesannya harus mahal. Padahal kalau kita sudah mengerti tanam sayur hidroponik secara skala besar, secara hitungan harusnya lebih sama dengan sayur yang tanam di tanah. Dan plus, karena dia bisa kapasitasnya lebih tinggi, produktivitasnya, dan yieldnya, rejectnya lebih kurang daripada yang di tanah. Saya kasih sampel aja gini, Pak. Saya pakai 1 hektare punya tanam sayur hidroponik, dibanding orang tanam 8 hektare punya yang di tanah. Itu size-nya, Pak. 8 hektare kapasitasnya sama dengan saya 1 hektare. Berarti, saya punya sayur hidroponik 1 hektare itu sama dengan tanah 8 hektare, karena saya punya hidroponik, bisa panen 17 kali lipat, Pak. 17 kali setahun. Dibanding yang di tanah hanya 4 kali sampai 3 kali. Kalau nggak musim hujan kena banjir. Karena saya konsisten, berarti kan saya punya cost semestinya bisa lebih murah. Walaupun saya invest di greenhouse. Makanya ini hari, saya anjurkan banget. Kalau bisa di skala rumah, tanam sendiri selain sehat, itu pun juga lebih murah daripada kita belanja sayur hidroponik yang di market. Seharusnya, kalau kita lihat 10 tahun ke depan, nanti sayur hidroponik bisa sama sama sayur organik atau sayur yang biasa yang kita tanam di tanah yang curah-cura itu. Sementara ini petani tidak mau jual sayur hidroponik murah karena takut sayur curah nggak laku. Gitu. Oke. Baik. Nah, saya sendiri boleh bersaksi. Saya 7 tahun sudah menanam hidroponik terus. Dan sekarang sudah tidak beli lagi. Beli bibit murah. Karena saya tanam terus dengan bibit. Beli bibit itu murah. Asal kita patuh saja dengan menggunakan AB mix yang bagus. Kemudian Pak Wir ngajarin saya, kalau suhu terlalu tinggi waktu di dalam kursus itu, masukin es batu. Ukur suhu harus di bawah 30. Saya ikutin itu. Dan anti gagal lah istilahnya. Jadi jangan takut nggak keluar. Terus yang namanya kailan, uh crunchy. Makan pakai nasi gorengnya sudah enak banget. Intinya kalau menurut saya benar, tujuan dari seminar ini adalah bagaimana kita menghindari jejak karbon tadi dengan menanam di rumah. Lalu gimana? Petani nanamnya, tanam yang memang seperti padi dan lain-lain. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Pak. Saya sudah punya AB mix. Ini dari Pak Hartanto. Apakah bisa ditambah vitamin gisinya dari PT Hydrofarm? Dan apakah hasilnya juga bisa menjadi bagus dengan menambahkan dari Hydrofarm tadi? Pertanyaan, Bu. Udah punya AB mix sendiri? Iya. Terus minta vitaminnya aja. Gitu, Pak. Nggak ada, Bu. Saya nggak ada vitaminnya AB mix. AB mix yaitu vitamin sendiri. Udah penuh dengan gizi dan nutrisi. Kalau mau, ya AB mixnya Bapak itu jangan dipakai. Pakai yang saya punya. Itu yang saya punya bisa kasih offer. Kalau ada ekstra vitamin, atau dicampur, saya nggak ngerti AB mixnya Bapak sampai kemana. Dia punya kandungan, campurannya, dan bahannya. Itu yang harus kita ini. Mendingan fokus. Pakai Bapak punya AB mix. Kalau udah jalan bagus, that's it. Kalau Bapak cek nanti sayurnya di lab, apakah ada kontaminasi, ada sedikit kimianya. Kalau nggak ada, berarti Bapak punya AB mix sudah bagus, silahkan jalan. Kalau nggak, coba saya punya. Sambil saya tantang, dengan saya punya Bapak bisa masukin ke lab. Apakah ada kontaminasi kimianya? Kalau memang nggak ada, ya berarti saya punya, Bapak bisa pakai untuk supaya kesehatan. Intinya kan di situ, Pak. Sama-sama sehat. Bukan melawan AB mix siapa yang lebih bagus. Nggak. Nggak perlu. Pak Wir, bagaimana cara mengatasi hama pada hidroponik? Hama di hidroponik itu semestinya nggak terlalu banyak dibanding hama yang di normal lokasi, yang open field. Karena biasa hidroponik itu, hamanya itu yang paling populer adalah trips sama white flies. Nah, white flies itu gampang sekali dimatihinya karena kita selalu ada namanya biopesisida. Pesisida yang memakai bio-bio punya produk. Yaitu apa? Dari batangnya biji-biji nim, kita campur dengan mikroba-mikroba yang tertentu, campuran inilah yang bisa matiin hama-hama yang namanya kayak white flies, kayak trips, dan lain-lainnya. Ada lagi, kita ada fungisida. Fungisida sendiri juga udah ada campurannya yang kita selama ini praktek di greenhouse kita sendiri, yang skala besar. Kita nggak mau pakai kimia. Kita pakai lah, yang namanya organik-organik yang kita campuran sendiri, yang kita sudah proven sukses di farm kita, kita sekarang perkenalkan ke konsumen level. Makanya di sini kita ada nimpesisida, ada fungisida, bio-fungisida, dan semuanya, konsepnya bio semuanya. Intinya gitu. Harus kita bikin sendiri, atau bikinan rumah juga boleh. Ada orang yang pakai cabai, pakai bawang, pakai galik, untuk campur air, nanti pakai sabun, 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 sabun cuci piring, dikasihin berapa tetes, diaduk. Itu juga bisa. Cuma itu karena sabun cuci piring mengandung kimia, dan macam-macam. Sometimes nggak cocok sama bakterinya sendiri, atau pesisidanya sendiri. Merusak daunnya, jadi kuning, jadi angus, jadi gosong. Makanya, ini semua dasarnya pengalaman. Kalau saya punya bio, saya pakai tanaman-tanaman untuk matiin hama-hama yang ada itu. Dengan pengalaman ini, saya campur tanaman-tanaman itu sendiri, menjadi kita punya bio-fungisida. Plus, tanaman campuran itu, tambahin mikroba-mikroba yang makanin inseksida, pesticida, atau fungisida. Prinsipnya gitulah. Baik. Ini masih banyak, ada 64 pertanyaan lagi. Buset, banyak. Benar, banyak yang suka sekali. Semangat ya. Ya. Sebenarnya, ini Pak Sugeng yang nanya malah. Pak Wir, berapa kebutuhan sayur hidroponik di Indonesia? Apakah sudah terpenuhi untuk kebutuhannya? Berapa HPP untuk satu lubang tanam sistem modern yang dimiliki oleh hidrofarm? Oke. hidroponik semestinya hanya menguasai market seluruh Indonesia hanya baru 3-5%. Yang serius yang men-supply hidroponik kebutuhan sayur Indonesia itu masih belum banyak. Banyak masih scale perumahan. Yang benar-benar industri yang besar, dia punya kapasitas, masih kecil sekali Pak. Kurang lebih 3-5%. komunitas-komunitas yang tanam itu juga udah banyak Pak. Udah ribuan. Cuman hanya kalangan komunitas jual-beli di antara komunitas sendiri. Jadi, kalau kita bicarakan Jakarta aja, perlu sayur satu hari 150 ton Pak. Sedangkan hidroponik hanya bisa supply 2 ton Pak. Sehari. Itu udah termasuk amatir dan profesional, komersial. jadi masih kecil sekali kemampuan hidroponik. Karena masih belum layak atau orang masih belum sadar bahwa hidroponik itu sayur sehat. Masih dianggap sayur yang tidak sehat karena banyak sekali praktek-praktek yang malpraktek di kalangan komunitas yang salah tanam menjadikan hidroponik itu jadi susah tanam dan tidak sehat. Itu intinya Pak. Oke. HPP Pak bagaimana? Untuk satu lubang tanam sistem modern yang dimiliki hidroponik. Kalau kita secara industri satu lubang itu nggak lebih dari 2.000 perak Pak. Modalnya. Kita bisa jual sampai 20.000 perak Pak. Karena masih kelangkaan. Nanti kalau sudah Pak Sugeng 2 hektare tanahnya dibuat hidroponik ya udah beda Pak. Ya udah. Itu tambah kapasitas. Harga makin murah. Pasti begitulah Bu. Ya ya ya. Hukum ini pertanyaan Ibu Linda. Pakai aerator apakah bisa untuk membantu Pak? Airator. Ya. Untuk membantu aerator cuma hanya 10% Bu. Untuk bisa menghisapnya itu aerator mesti harus ada temperature suhunya dingin baru bisa menghisap lebih tinggi oksigennya. Kalau nggak aeratornya cuma kayak ikan akhirnya kebuang cuman kebuang cuman memaintain menghem mensimpan 10% punya oksigen yang kita butuh di dalam sayur itu kita butuh kalau bisa sampai 80% oksigennya untuk bantu pertumbuhan supaya lebih cepat. Satu-satunya lebih bagus jangan pakai aerator pakai namanya air mengalir punya konsep. Kalau air mengalir dia mengandung banyak sekali oksigen ibaratnya gitu Bu. Oke. Pak sekalian saya tadi mau sedikit sharing aja sedikit sebelum yang lain. Kenapa di tempat saya 7 tahun saya tidak pernah dapat ulat? Nggak pernah juga dapat putih-putih tapi saya rajin untuk setiap bulan 2 bulan sekali membersihkan tempatnya lalu penutupnya itu sistemnya dibersihkan airnya diganti kemudian penutupnya itu yang UV anti-UV saya selalu habis hujan pasti dibersihkan jadi jangan kena hujan maintenance sangat penting sekali kalau maintenance bersih ibu kumannya nggak ada hamanya juga kurang karena belum bertelor aja hamanya sayurnya udah panen saking kecepatan tanamnya gitu Bu nggak pernah ada ulat sampai saat ini saya nggak pernah ketemu ulat tidak pernah ketemu juga putih-putih gitu ya jadi saya nggak pernah beli itu anti-hamanya bapak ibu bersih sangat bersih maintenance bagus memang bersih saya buat nah baik yang berikut Pak dari Ibu Nena izin bertanya Pak Wir saya pernah menanam hidroponik sudah besar mau panen tiba-tiba daunnya menguning dan akarnya busuk pernah juga Pak Choi banyak ulat sehingga daun bolong-bolong dan pernah seledri ada kutu putih penyebabnya apa ya Pak dan bagaimana mencegahnya kalau akar sampai bisa busuk itu ada dua Bu kurang oksigen airnya kurang mengalir atau kurang eratornya kurang banyak atau kepanasan itu ketiga juga airnya jorok karena ada mengandung fungi fungi jamur terus airnya atau airnya begenang terus itu banyak hama-hama di air itu yang merusak akarnya diserang sama jamur jadi busuk jadi tiga hal itu akar problem salah tiga hal itu excuse-nya nah kedua tadi apa yang kedua Bu pertanyaannya yang kedua bolong-bolong kutu seledri putih kalau bolong-bolong apa segala berarti tanaman ibu lingkungannya tidak steril jadi udaranya karena itu hama terbang kiri ketiup angin ketiup apa berarti di lingkungan ibu itu masih banyak hama dari pohon-pohon lain yang terbang ke dalam kita punya tanaman yang sehat ini yaitu berarti telurnya terbang atau hamanya terbang kena nempel menjadi merusak lingkungannya ibu harus steril kalau bisa sebulan sekali atau dua minggu sekali disemprot anti hama bisa pakai biopesticida bisa-bisa pakai kimia juga gak apa-apa karena lingkungannya supaya binatang-binatang atau pesnya itu gak tumbuh jangan nempel ke tanaman yang kita mau makan yang sehat ini itu intinya Bu white flies juga salah satu begitu Pak Wir yang berikut dari ibu Meili apa saja yang menjadi faktor daun pada sayuran ujungnya itu mengering dan menjalar ke daun-daun lainnya itu panas panas faktor inti utama panas kurang sirkulasi udara ketiga kelebihan nutrisi atau gizi akar kepanasan keempat oke baik kualitas ini makanya air kalau tanam hidroponik yang harus dijaga airnya airnya tidak boleh terlalu panas airnya harus tidak ada hama atau bakteri jadi airnya paling bagus yaitu RO water air yang sudah diproses di steril tidak ada mineralnya tidak ada hamanya kalau kita pakai air tanah atau air pump air pump harus harus digenangin berapa jam dulu kalau pakai air tanah langsung nah harus di filter dulu supaya hama-hamanya tidak menyerang kita punya akar jadi banyak sekali kalau hidroponik yang perlu dijaga itu maintenance kebersihan dari sumbernya sumbernya itu air nutrisi wadah itu paling penting oke ini pertanyaan Pak Hidayat Gosali sebenarnya sudah terjawab mengenai kualitas air yang bagaimana layak dipakai sebagai bahan dasar yang bisa dipakai kalau saya biasanya air di rumah didiamkan dua malam tidak apa-apa ya Pak Wil boleh selama bersih baru diisi atau air isi ulang yang kita bisa beli saya biasa pakai itu juga benar atau air RO Pak kalau bisa tuh air reverse osmosis yang tidak ada TDS-nya atau mineralnya sama sekali atau sangat mini mineralnya karena mineral di air sayur gak bisa terima harus terimanya yang yang pakai AB mix-nya itu baru sayur bisa terima mineralnya mineral yang di air itu molekulnya terlalu besar sayur punya akar gak bisa sedotnya jadi semestinya mineral yang di air tidak kepakai tapi mineral yang di air baik buat tubuh kita tapi tidak baik buat tanaman hidroponik karena itu mengganjel nutrisi yang kita tanam itu sama juga kan mineral jadi nutrisi yang mineralnya itu lebih halus daripada air punya mineral prinsipnya gitu Pak dari Pak Hartanto lagi bagaimana kalau wadah yang dipakai itu pakai fiberglass Pak fiberglass karena mengandung fiber dia memang anti panasnya lebih bagus cuman tetap karena ada kimianya kimia itulah yang lengket-lengketin fiberglassnya sendiri itu kalau kena panas bisa lumer juga jadi paling bagus fiberglass menguntungkan lebih baik daripada plastik tapi paling sempurna plastik yang sudah ada proteksi anti-UV-nya itu yang paling sempurna daripada pakai fiberglass curi kiri curi kanan akhirnya juga tidak sempurna karena fiberglass ada kimianya yang bersentuhan sama airnya tertentu itu bagaimana Pak Sugeng mau menambahkan mengenai fiberglass oke lanjut ya Pak Wir kalau Pak Sugeng mau jawab silahkan apa saja yang menjadi faktor daun dan sayuran ujungnya oh ini sudah menjalar ke yang lainnya sebentar ya Pak boleh nggak membuat hidroponik dari bambu jadi pakai bambu Pak jadi ini untuk ini Pak kalau di kampung-kampung kan susah Pak beli produk import jadi bambu itu ada banyak banget Pak kelemahan ya kalau pakai bambu bambu itu mengedap pori-pori jadi kita kan perperlunya air yang benar-benar steril air yang bagus yang udah diproses filter kalau dimasukin ke bambu lagi bambu punya pori-pori bambu itu kan makhluk hidup ada banyak mikroba-mikrobanya ada banyak sesuatu yang hidup itu yang kemungkinan bisa jadi masalah buat pertanian hidroponiknya itu karena akarnya nanti bisa diserang sama banyak bakteri jadi kita pusinginnya bukan urusin sayur pertumbuhan yang sehat kita urusinnya hama-hama-hama fungi-pungi-pungi itu yang problemnya bukan gak boleh boleh cuman akhirnya kita sibukinnya urusin hama urusin akarnya sama airnya yang paling-paling bagus kita kan mau pertumbuhannya cepat hasil jadinya cepat kalau bisa invest lah alat wadah yang benar dulu itu syarat utama dari pertanian modern ini oke berikut Pak karena disini banyak sekali di tim UMKM Shop Indonesia sebenarnya ada seribu petani Pak jadi seribu petani ini banyak yang aktivis juga ekoensim jadi mereka tanya nih jika digunakan probiotik atau ekoensim bolehkah Pak Sugeng juga aktivis mau menjawab nah jadi ekoensim silahkan kemarin udah ada yang jawab Pak ahli hidroponik dari Israel ini jawabannya ya barangkali Bapak bisa lengkapin siapa dulu nih yang jawab Bu Pak Sugeng atau saya Bapak aja saya Pak Sugengnya belum muncul nih silahkan Pak Sugeng udah jawab Pak Sugeng silahkan sudah muncul nih halo Pak Sugeng di mute saya oh sorry di ngomong tadi saya oh maaf silahkan harus dijadiin co-host silahkan Pak baik apa tadi yang apakah apakah abem sorry apakah ekoensim bisa dipakai untuk ini dicampur abemix ya untuk abemix sebagai abemix ya jadi sebetulnya sebetulnya abemix itu terdiri dari beberapa mineral yang kenapa kok dia tidak boleh dicampur sebelumnya jadi jadi harus dipisahkan A dan B pada saat mau dipakai baru boleh dicampur nah itu karena campuran A itu mengandung kalsium sedangkan komponen B mengandung kalsium dan sulfat nah kedua campuran ini kalau dicampur dari satu dalam jangka waktu yang agak lama itu akan mengendap jadi menjadi rusak kalau sudah mengendap artinya tidak bisa terserap oleh akar tanaman nah kalau ekoensim agak berbeda lagi jadi ekoensim ini dia mungkin ada mineralnya tapi sedikit sekali ya tapi dia yang paling banyak disitu yang paling kita sangat berguna disitu adalah adanya mikroorganisme jadi mikroorganisme ini tentunya ada juga enzim-enzim akan membantu penyerapan nutrisi oleh akar tapi paling penting di ekoensim adalah adanya mikroorganisme yaitu mikroorganisme nitrifikasi dia mampu mengoksidasi amonia jadi menjadi siklus nitrogen ya jadi amonia bisa dirubah menjadi nitrat nitrat selanjutnya diubah menjadi gas nitrogen nah gas nitrogen ininya lebih mudah diserap oleh akar daripada nitrit atau nitrat nah itu dia bisa mencapai membantu untuk kesetimbangan disitu jadi begitu yang bisa saya terangkan ibu bapak oke baik jadi ekoensim memang bisa membantu tapi di di satu sisi untuk siklus nitrifikasinya oke baik jadi mungkin dari segi gizinya itu kan padat dari segi AB mix itu kan full makro mikro dengan ditambahin ekoensim itu cuman hanya membusterkan cuman kalau kita tanam 100% pakai ekoensim sebagai menggantikan AB mix gak bisa bu bagaimanapun sayurnya tidak akan tumbuh subur jadi itu sebagai ekoensim di dalam AB mix bisa membantu menyuburkan mendailutkan di dalam satu sayur itu kan ada nitrogen ada potasium ada kalium macem-macem nah sisanya itu gak ada di dalam ekoensim itu gak banyak seperti AB mix makanya kalau itu dicampur boleh cuman kelemahannya karena ekoensim itu kan takutnya panas itu kan mikroba mikroba sedangkan kita tanam di udara yang cukup tinggi 30 jar 39 jar keburu mungkin produktivitasnya dari ekoensim sendiri mungkin akan berkurang karena kepanasan yang tinggi gitu loh kena jemur juga itu salah satu jadi efektivitasnya menolong cuman bukan sebagai andelan jelas ya bu baik jelas yang bertanya tadi dari Jogja Pak Bambang apakah coba saya lihat ada yang ketinggalan enggak tadi banyak yang hanya memuji keren join bagaimana mau join oke kayaknya yang utamanya sudah sudah mau habis sekarang jamnya kebetulan sudah jam kurang dua menit lagi ada yang bertanya tentang UMKM saya sebentar bagaimana bergabung dengan UMKM shop nanti Anda semua yang telah daftar di sini akan dimasukkan ke dalam grup di grup kami itu ada banyak sekali jadi nanti akan masuk nanti jika ada pertanyaan atau setiap kamis ada banyak webinar webinar untuk wellness misalnya bagaimana membuat kompos dan NPK cair dari ecoenzyme jadi campurannya apa saja dan lain-lain itu ada semua termasuk dan kami siapkan narasumber yang kompeten seperti terus terang untuk hidrofonik ini saya mengadakan pembanding juga dengan tempat-tempat lain dan saya merasa yang layak untuk petani kami seribu ini kelihatannya PT Hidrofarm ini karena memang food grade dan juga produknya sudah diakui dan sudah masuk sampai ke eon ke range market kemana-mana jadi saya juga memperkenalkan yang terbaik jadi teman-teman yang mau masuk kepada UMKM Shop kami persilahkan untuk nanti waktu di invite oleh grup silakan untuk join dengan kami kemarin terakhir kita mengenai Satoimo Satoimo itu adalah apa ya teko atau apa namanya talas dari Jepang yang punya tanah mau menanam Satoimo bisa eksportnya kemana dikembalikan kemana itu kita semua sudah bukakan jalannya jadi silakan teman-teman yang bisa join dengan kami dengan suka hati dan gratis hari ini Pak Wir saya tahu kalau di bank kami itu siapkan amplok buat Pak Wir tapi kalau di sini gratis Pak Wir untuk para petani kita terima kasih banyak Pak ini ada pertanyaan lagi Pak apakah yang durian diceritakan oleh Bapak bisa di-share fotonya Pak enggak Bu karena durian itu saya anggap gagal jadi gagalnya gini sudah tumbuh 50 ini itu tanemannya habis hidup ke 5 tahun jadi 2 tahun pertama dia jadi buah ke 5 tahun jadi tua karena terlalu di-boost jadi tua akhirnya duriannya mati maksudnya saya terus kedua saya memang enggak ada foto waktu itu saya lagi eksperimen eksperimen enggak siapkan untuk di-share dan di-foto sama orang jadi duriannya itu tumbuhnya bagus selama 3 tahun ke 4 tahun cuma ke 5 tahun karena terlalu di-boost jadi loyo mati prinsipnya gitu Pak akhirnya saya dan kedua saya hitung secara hitungannya nutrisinya yang dikasih sama produktivitasnya yang kita dapat enggak seimbang masih rugi kemahalan nutrisinya daripada hasil duriannya sendiri jadi akhirnya saya memang enggak bus ke sana ini saya tambahin sedikit saya boleh ngomong karena disini banyak teman-teman yang sebagai petani juga kami disini terus terang Pak kan tadi ditanyakan berapa persen hidroponik menjajakan market di dunia kita hanya 5% saya justru disini banyak mengajar orang banyak sharing ilmu yang saya sudah dapatkan saya mau harapkan teman-teman yang punya tanah yang suka bertani selama ini bertaninya tidak baik tidak bagus tidak sempurna saya mau mengundang saya open untuk bisa kerjasama ibaratnya nanti Anda yang bertanam saya yang jelas caranya saya kasihkan tanam hasil tanamannya pun Anda bisa supply balik ke saya sebagai petadang apa sih bahasa Indonesia itu penampung kalau menggunakan itu kebetulan saya memang mau buka beberapa kota-kota besar untuk saya bisa berteknologi ini berkembang di daerah-daerah tertentu yang untuk kita bisa penetrasi di luar daripada Jabotabek Jakarta sendiri karena saya gak bisa keluar tanpa partner dari teman-teman yang punya lahan yang mau bertanam kalau saya sendiri cuma hanya bisanya di Jakarta nah kalau untuk keluar kota harus punya tanah harus punya niat dan harus punya mau bisa bertanam yang quality yang bagus di dunia hidroponik kita bisa kerjasama karena saya punya jalur untuk distribusinya untuk marketnya sudah terbuka cuma hanya tidak kuat untuk tanam sendiri ke seluruhan Indonesia itu aja kalau memang minat ada semangat ke sana silakan kontak kami untuk kita bisa naik tahapnya untuk tahun kedua tahun ketiga yang akan datang semua belajar dari start dari yang home system nanti jadi professional commercial system itu aja bu ini banyak ucapan terima kasih kepada Bapak ada yang mendoakan semoga berkah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahi Bapak sekeluarga ada yang merasa ikut bangga punya anak bangsa seperti Bapak ada banyak bagaimana kalau karena sudah jam 3 kita tutup bukan tutup resmi tetapi kayaknya masih ada yang mau bertanya jadi kita biasa tutup resmi dulu baru ada yang bertanya ini ada yang punya 300 meter lahan mau berbuat apa jadi kita foto dulu Pak biasa tepat jam penutupan jadi teman-teman silahkan dibuka videonya supaya bisa foto bersama silahkan Pak Hengki mau ambil fotonya saya lihat Pak Sugeng sudah ganteng sekali itu siap difoto baru cukur kalau Pak Wir makin lama makin muda enggak bu enggak bu oke tambah licin wajahnya Pak Wir tambah licin ini ada yang minta ajarin bagaimana caranya VCO mungkin perlu di ini juga sayur Bu itu yang penting jadi licin ya mari kita foto bareng Ibu Bapak oke tolong sementara jangan ada yang kirim chat ya ya selama difoto jangan kirim chat ya karena salam entrepreneur ya bukeni ya salam entrepreneur oke salam entrepreneur tiga jari di dadak ya karena semua yang UMKM shop di sini Pak adalah pengusaha pengusaha UMKM jadi mereka mau mengembangkan bisnis-bisnis apalagi gitu selain bisnis yang dijalankan oke salam entrepreneur salam entrepreneur salam entrepreneur jangan ada yang keluar dulu setelah ini boleh keluar kalau yang memang sudah tidak ingin bertanya tapi kalau masih ingin bertanya ini ada beberapa masih sepuluh ya bisa kita jawab oke silahkan lanjut oke kita lanjut Pak ini ada pertanyaan saya punya tanah tiga ratus meter apa yang harus dilakukan untuk bisa berbisnis hidroponik ini silahkan dijawab Pak kalau tanah tiga ratus meter paling gampang start dengan pakai home system dulu belajar tanam yang tepat sesudah habis itu baru kita gedein ke bikin namanya mini greenhouse yang untuk tiga ratus meter baru Anda bisa jualkan secara skalanya yang lebih baik lebih besar cuman tiga ratus meter pun kalau untuk supply ke industri yang namanya market terbuka masih kekecilan Bu masih kurang banyak Bu harusnya minimum dua ribu meter sampai dua ribu lima ratus meter nah kalau sekarang tiga ratus pun bisa dagang nggak Pak bisa bisa make money nggak bisa memang agak lama sedikit gitu aja intinya untuk balik modal bikin mini industri itu intinya tapi kalau bikin tiga ratus meter untuk konsumsi sendiri atau untuk jualan sendiri itu bagus nggak masalah dasar utamanya harus belajar pakai sistem yang benar pakai nutrisi yang tepat dan belajar di home sistem di rumah dulu yang terbuka supaya kita mengenal banyak hama dan lain-lainnya baru kita bikin yang tertutup di kontrol smart greenhouse nanti kita bisa bantu membuat smart greenhouse yang kecil startnya ada yang cuman dari 60 meter ada yang 100 meter ada yang 200 meter kita bisa start dari situ oke ini ada dari Pak Louis tombuku dari tadi sebelum acara sudah tanya terus mengenai hidrofarm jadi ditulis saya tertarik bekerjasama dengan Pak Wirawan jadi nanti saya perkenalkan bolehkah nomor telefon Pak Wir diberi silahkan silahkan nanti dari 0812 90.169 saya ulang 0812 90.169 di WA atau di telepon ini dua-duanya berfungsi WA dulu aja karena saya tahu Pak Wir padat banget kalau saya bawa investor yang mau bisnis ini wah cari waktunya lumayan nah ini Pak mengenai Bali jadi ada dari Bapak Sebastianus Bambang juga tertarik kerjasama untuk Bali ya sudah mudah-mudahan sudah dicatat teleponnya kalau enggak tanya ke saya nomor telepon saya 0821 1288 1962 oke ini yang lain puji-pujian aja salut dan lain-lain ya dari Palangkaraya juga ada salam untuk Bapak kemudian apalagi ya oh soal BEP nih Pak Pak Wirawan berapa tanah yang dibutuhkan untuk produksi dan berapa biaya serta berapa lama BEP ini pertanyaan dari siapa Pak dari Pak Sugeng Pak Pak Sugeng itu mungkin kalau kayak gitu lebih teknikal nanti kita bicara one to one aja Bu ya soalnya sensitif itu namanya sama Bu oh bukan namanya sama kita punya BEP hampir 4 sampai 5 tahun lah kalau saya boleh ngomong oh 4-5 tahun untuk skala besar ya Pak kalau BEP saya cepat lebih cepat Pak karena perbandingannya adalah harga 20 ribu satu ikat ya atau 2,5 ons oke lanjut masih ada lagi kita masih kumpul 129 orang nih Pak masih banyak ya Bu ya masih banyak luar biasa nih ya terima kasih banyak sharing ilmunya Pak Wirawan ini Kiti nih ya luar biasa sangat menarik jadi kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi ya ya udah cukup Bu cukup jadi teman-teman apa yang diharapkan pada hari ini kita bagaimana sesuai ajakan dari Bapak Ketua Umum dari Ufakara ini siapa Pak Sugeng bagaimana kita coba untuk bantu-bantu untuk mulai dengan urban farming kita mulai dari rumah apa yang kita butuhkan kita penuhi bukan sesuatu yang sulit karena apa sistemnya sudah ada saya sudah mencoba 7 tahun lalu begitu berdiri hidrofarm saya mencoba karena saya tertarik ada pendidikannya saya mempraktekkan dan Alhamdulillah sampai sekarang 30 tahun menikah saya memang gak sakit-sakit gitu ya dan tambah sehat tambah segar cuma lebih gendut aja jadi kita sudah menyediakan sistemnya bukan kita ya Pak Wir sudah ada sistemnya kita tinggal membeli ada yang 400 ribu ada yang 700 ribu alatnya setahu saya yang 700 ribu buat tanam bayam sama itu bagus tuh Pak saya bayam sama kangkung yang tinggi-tinggi yang selada-selada saya beli yang kasana kayak gitu nah bahkan tanam bunga tanam buah itu ada alatnya di tempat Pak Wir pokoknya complete.com makanya saya jadikan Pak Wir sebagai Narsum kita sekali lagi terima kasih banyak atas kesedihan Bapak saya mau minta sekarang terakhir kepada Bapak Sugeng untuk mengomentari apa tentang seminar ini dan mau menambahkan apa silahkan Bapak Sugeng Waluyo monggo wah luar biasa luar biasa jadi yang tidak ada saya kata selain luar biasa selain luar biasa Greenhouse-nya bagus ya Greenhouse-nya bagus ya tentunya memang 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 apa bertani secara tradisional kan kita tidak bisa kontrol kelembapannya kadar air temperaturnya dan sebagainya kan kalau saya lihat tadi di Greenhouse-nya Pak Wir kan semuanya sudah bisa terkontrol sehingga lebih aman karena lebih aman tidak banyak penyakit tentunya pemakaian pesticida juga minimalis jadi berkurang jadi sangat luar biasa aman terus tenang tentang apa urban farm-nya itu memang bagus sekali harus diterapkan saya minggu rekan-rekan untuk menjalankan itu bukan artinya kita anti terhadap pertani yang dari luar kota tapi ini semata-mata hanya dilihat dari segi lingkungan bahwa mengurangi jejak karbon itu terus ya pokoknya luar biasa terima kasih Pak Wir Pak ada pertanyaan terakhir bukan pertanyaan permintaan tolong ditayangkan ulang nomor telepon tadi karena nomor telepon tadi tidak keburu di screenshot nomor telepon Hidrofarm PT Hidrofarm Randy bisa gak tayangkan Randy frame yang kontak nomor teleponnya itu oke Randy silahkan ya ditayangkan Bapak Ibu sekali lagi jadi saya kira sebenarnya saya tidak perlu lagi merangkum karena kita tahu bahwa rangkumannya adalah untuk meninggal apa kita mengikuti urban farming memulai dari rumah bukan sesuatu yang sulit kita cukup untuk membeli sistemnya kita bisa kredit loh kalau pakai kartu kredit sekarang ya kita bisa bayar bertahap tetapi kita menikmati hasilnya kita membeli bibit dan bagaimana kita mengikuti training dengan sebaik-baiknya di tempat yang terbaik ya udah gitu biasanya dulu sih dikasih makan saya gak tahu sekarang dikasih makan kalau kita di zoom gak ada makan sekarang udah di zoom sekarang trainingnya di zoom dulu dikasih makan saya ikut training karena mau makan siang enak di tempat Bapak jadi yang penting untuk suatu hidroponik adalah nutrisi yang tepat AB mix itu ada banyak isinya apa kontennya AB mix yang bagus adalah AB mix yang memang bisa ditest di dalam kolam ikan ikan akan tetap hidup dan menjadi sehat dan AB mix yang tidak bagus ikannya malah bisa mati gitu nah AB mix terbaik adalah AB mix yang bisa membuktikan bahwa memang dia akan tumbuh subur gitu faktor suhu faktor sinar matahari minimum 4 jam itu harus diperhatikan tentunya tidak boleh terkena hujan lalu kalau alatnya sebulan sekali dibersihkan kemudian ini pengalaman pribadi dibersihkan kemudian kita mengikuti aturan yang ada itu saya tidak pernah dapat ulat selama 7 tahun ini pakai produk Pak Wir yang kalsana itu sudah saya buktikan dan rasa sayurnya crunchy dengan vitamin dan mineral yang bagus untuk makanan itu sendiri tubuh anak-anak dan bahkan anak saya sekarang menjadi vegan gitu gara-gara banyak sayur di rumah jadi dia senang tinggal biji-bijiannya beli juga di tempat Pak Wir jual fleksit dan segala macam yang sehat intinya hidrofarm ini mengadakan produk-produk yang serba sehat kalau kita seperti misalkan pagi hari dianjurkan di dalam TV hidrofarm sebaiknya kita minum minum air hangat sebelum kita makan pagi kemudian kita minum VCO itu saya lakukan dengan suami saya suami saya juga sehat VCO juga yang mantap itu ada juga di hidrofarm kemudian garlic kalau yang punya tekanan darah tinggi minum tablet garlic atau bawang putih dan masih banyak lagi bumbu masak yang organik juga ada di sana intinya yang sehat sehat saya tidak tidak ada hubungannya dengan Pak Wir juga konteks juga karena mau bicara saja sebagai pembicara jadi semoga pertemuan hari ini bisa mendatangkan satu keberuntungan untuk kita semua tadi yang hadir cuma 160 lebih biasanya 500 jadi bisa jadi satu saat saya undang kembali Pak Wir terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertemuan kita terima kasih untuk pembicara Bapak Wir yang sudah memberikan hati memberikan perhatian kepada kami dan memberi produk yang terbaik di bidang hidroponik dan juga terima kasih kepada Pak Sugeng karena sudah menjadi penanggap yang baik terima kasih kepada host Bapak Hengki dan Bapak Budi Pak Budi mana nih belum nongol ya dari tadi sudah datang tapi tidak buka ini buka ini dan juga kepada Pak Budi juga ya kalau Pak Bim mungkin gak hadir kepada teman-teman Clusterhead yang ada di sini Pak Rudy dan juga Pak Awan dan juga kepala teritori dari UMKM Shop kalau mau mengundang Pak Wir untuk Bandung untuk daerah-daerah lain dipersilakan ya Pak ya boleh ya Pak silakan kota-kota yang lain baik terima kasih banyak kata Pak Marcel Marcel yang lain bukan Marcel suami saya saya merasa bangga ada anak bangsa seperti Pak Wirawan tepuk tangan buat Pak Wirawan nah ini harus dibuka nih mute-nya gak kedengeran ya tepuknya baik terima kasih sampai jumpa salam sehat penuh berkat dan selamat berjumpa hari Kamis untuk minggu-minggu ke depan ya ada Pak Henki Makasih ya Pak Tukang Pak Henki Bukeni semuanya ya terima kasih terima kasih semuanya supportnya terima kasih terima kasih Mas Anik terima kasih Pak Sugeng Pak Wir ya sama-sama Pak ya hari terima kasih sampai jumpa semuanya sampai jumpa sampai jumpa oke Pak Wir terima kasih banyak sudah memberikan hati dan perhatian kepada UMKM Chef Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih